Hai Assalamualaikum selamat pagi brai kita trekking jalan pagi dari arah Kabupaten Purwakarta menuju arah Kabupaten Bandung Barat tapi saya tidak akan ke ujung sana brai saya hanya ingin mengabadikan sedikit suasana di area mana coba ini brai area jembatan Cisemang brai bisa dilihat ya ini salah satu jembatan unik di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang jembatan kereta api tertinggi ini uniknya itu jembatan kereta api namun di atasnya ada ini ya brai ada batu balasnya tersimpan batu balas jadi jembatan ini seakan-akan terwadahi batu kembalasnya dan rel kereta apinya leh mangkokan jembatan ini jadi ini konstruksinya sebetulnya dari baja ya bukan dari beton dibawahnya tadi bisa dilihat nah ini untuk pejalan kaki nah sebentar ada kargo parahianan yang akan merintas selamat menikmati oke 21 lengkap kargo parahianan goyang loh brai swear sekuat apapun jembatan ya tetap saja kalau kereta api melintas diatasnya pasti bergoyang nah seperti ini kita lanjutkan kita lihat suasana di sekitar area jembatan kereta api nah disini difungsikan untuk pejalan kaki dan juga kendaraan bermotor ada dua ini transparan sekali brai kalau misalkan baraya semua yang tidak mempunyai keberanian jangan sekali-kali berdiri diatas sini karena ini lumayan memacu adrenalin brai langsung tembus seperti jembatan-jembatan yang ada di China ya nah di sebelah sana jembatan kereta api cisomang generasi kedua dan kita jalan sedikit nanti kita bisa melihat ada jembatan proyek KCIC di sebelah sana di bekas bangunan jadi jembatan ini sekaligus menjadi batas antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten di sebelah sana Bandung Barat brai yang berada di petak antara stasiun Lered dan stasiun Cikadongdong sebetulnya ada stasiun cisomang sesuai dengan nama jembatan ini di sebelah sana namun sudah non aktif nah disana itu terlihat ya jembatan KCIC nya kita lihat sebentar nah ini dia nah dulunya disini jembatan Cisomang generasi pertama namun sekarang sudah difungsikan lagi sebetulnya menjadi jembatan Cisomang tapi untuk kereta cepat ini suasananya masih berkabut brai karena ini masih jam 7 pagi dulunya untuk jembatan KC Somang yang generasi kedua bisa digunakan juga untuk kendaraan roda dua namun dibawahnya brai disininya brai untuk diatasnya kereta api mirip-mirip dengan jembatan kereta api Cerahong yang untuk generasi kedua Cisomang ini ya namun tidak bisa difungsikan untuk kendaraan roda empat seperti itu brai sedikit tentang suasana alam di area jembatan Cisomang dan di sebelah sana juga ada curug brai kalau misalkan baraya semua main ke area jembatan Cisomang ini bisa sekalian mampir ke bawah main ke curug brai enak seger jadi disini selain untuk bisa melihat kereta api banyak keluarga-keluarga yang bersuap foto atau sedikit menikmati suasana alam di area jembatan kereta api Cisomang terima kasih baraya seperti itu saja review saya semoga bermanfaat salam baraya kahirman wassalamualaikum dadah